Ya Pemirsa, Wali Kota Jambi Syarifasa membuka kegiatan pembagian sembako oleh PT. Sinar Sentosa Primata untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi. Hal ini mendapatkan nilai positif dari Syarifasa kepada pihak swasta yang telat ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kota Jambi. Wali Kota Jambi Syarifasa membuka kegiatan pembagian sembako untuk Dinas Lingkungan Hidup, DPRKP, dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi oleh PT. Sinar Sentosa Primatama, yang turut juga dihadiri CEO Sinar Sentosa Primatama, COO Sinar Primatama, GM Yellow Hotel, staf ahli dan OPD di lingkup pemerintah Kota Jambi. Dalam sambutannya, Wali Kota Fasa mengatakan terus mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kota Jambi, karena perusahaan wajib ikut berperan serta secara aktif dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas dan kehidupan bermanfaat. Fasa juga mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang ikut serta dalam membantu pembangunan Kota Jambi, termasuk PT. Sinar Sentosa Primatama yang telah menyalurkan bantuan CSR-nya. Dalam kegiatan ini, sekitar 1.400 paket sempaku akan dibagikan kepada pegawai harian lepas, cleaning service, dinas lingkungan hidup, dan dinas pemadam kebakaran. Fasa juga mengharap dukungan dan kerjasama ini dapat mewujudkan Kota Jambi terkini dan dapat terjaga dengan baik dan lebih meningkat. Seperti lama, setiap tahun, yaitu penggunaan bantuan sebagian kepada menguruskan kita, melalui penggunaan CSR, yaitu sebanyak 1.400 paket, yaitu yang diberikan bantuan kepada tenaga PIL atau tenaga penjalan, mengangkut sampah, kemudian kita akan dampak juga, termasuknya di Kecamatan-Kecamatan dengan Kecamatan-Kecamatan. Hal ini sudah berurti, jika kita kena ketik dari Sinar Sentosa Primatama selama saya menjabat Wali Kota sepuluh tahun dan sebelum saya juga, dan juga dari Pak Ronyata, selanjutnya akan berjanji di Sinar Sentosa Primatama yang telah menjabat di Kecamatan-Kecamatan. Herusha Putra, Cek TV, melaporkan